Aktor tampan Dimas Anggara yang terkenal dengan peran romantisnya di film terdahulunya, kali ini ditantang untuk menjadi seseorang pengidap spektrum autis di film Dancing in the Rain. Pada awalnya, Dimas lah yang meminta untuk memiliki peran yang berbeda dari biasanya. Namun, ia tidak menyangka screenplay film selangsung mengabulkan permintaannya dengan memberikan peran Banyu di film terbarunya tersebut. Dimas mengatakan bahwa dirinya sempat tegang saat pertama kali membaca naskah yang diberikan, karena ini pertama kalinya ia akan memerankan seorang karakter yang memiliki penyakit autis. Istrinya Nadine Chandrawinata yang juga berprofesi sebagai aktris mendukung peran terbaru Dimas. Ia memberikan beberapa saran mengenai ekspresi dan gestur yang harus didalami oleh Dimas. Tak hanya Nadine, Dimas juga berkonsultasi dengan pakar psikolog untuk mendalami karakternya menjadi seorang Banyu, karena menurutnya psikolog lebih paham mengenai karakter serta bahasa tubuh seseorang pengidap spektrum autis. Film Dancing in the Rain ini menceritakan tentang Banyu, seorang pengidap autisme, namun tetap semangat dalam mencari ilmu serta menjalani hidupnya. Radin dan Kinara, sahabat Banyu juga terus mendukung Banyu kapanpun dan dimanapun, namun keharmonisan mereka mendadak sirna karena kejadian orang tua Radin. Gimana smart viewers? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa nonton ya film Dancing in the Rain ini rilis pada 18 Oktober 2018.